Pertama, kunjungi laman pajang.co.id, lalu klik login untuk masuk ke akun pribadi. Berikut tampilannya, lalu klik login di kanan atas. Kedua, masukkan nomor NPRP atau NIK, masukkan password dan captcha yang benar, lalu klik login. Berikut tampilannya, masukkan NIK, password, captcha, lalu klik login. Ketiga, kalian sudah masuk ke dashboard atau homepage akun kalian, lalu klik lapor. Keempat, setelah itu klik e-feeling untuk melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara online. Berikut tampilannya, klik e-feeling. Kelima, klik buat SPT. Klik buat SPT di kanan bawah ya. Keenam, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jawab dengan benar ya, karena untuk membantu kalian memilih formulir SPT yang sesuai. Ketujuh, kemudian klik tombol SPT yang terdapat di bawah pertanyaan terakhir ya. Berikut tampilannya, isi tahun pajak, status SPT, dan status pembetulan, lalu tips selanjutnya. Berikut tampilannya. Berikut tampilannya, jenis formulir, tahun pajak, pembetulan, status SPT, jumlah, dan catatan. Terakhir, ikuti instruksi sampai akhir dan kalian berhasil melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi secara online. Mudah bukan? Jangan lupa tanggal 31 Faret 2023, batas akhir SPT tahunan orang pribadi.